Intro Assalamualaikum Dunsana Minang Urang awak dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Dan tentunya masih dengan program yang sama Otaki, Otak Terkini Podcast and Review Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini Spesial ya Ini sangat cantik dan menarik Tapi seperti biasa Sebelum kita kenalkan Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau Kita lihat dulu yang berikut ini Menjadi persoalan yang tak kunjung usai Sejak tahun 2015 Membuat camat Paikumbu Timur Kota Paikumbu Dewi Novita Untuk turun langsung mencoba menyelesaikan Permasalahan tanah di RT 02 RW 05 Kelurahan Tiakar yang ada di kecematan tersebut Persoalan tanah yang merupakan Fasilitas umum dengan salah satu warga Bernama Sawaludin Telah terjadi sejak tahun 2015 Dan terus berlarut-larut sehingga Dia berniat untuk menyelesaikan hal itu Agar tidak lagi jadi persoalan ke depannya Pihak kecematan didampingi Pihak Kelurahan Satpol PP Keamanan Polisi Anggota POM TNI dari Stub dan PON 1 4 Paikumbu Dan sejumlah tokoh masyarakat Mendatangi lokasi guna melakukan Pengukuran tanah kembali Pemirsa Otaki Langsung saja kita kenalkan Bintang tamu kita pada hari ini Seperti yang saya bilang tadi ya Sangat cantik dan menarik Dan sedang viral-viralnya Di kota Pekumbu Pasti sudah tahu ya Ini gabungan antara camat dan seleb Sudah dua kali Kita undang Kakak Dewi Centong Betul ya Betul Sekarang beliau Mengabdikan diri di Pekumbu Timur menjadi camat ya Sebelum-sebelumnya Didemo di Latina Tapi demo beda konsep ya Beliau pindah ke Timur Kemudian masyarakat Latina Kurang berkenan ya Kurang berkenan untuk dipindahkan Jadi jangan Nanti dibilang kurang berkenan Diusir dari Latina Iya Kenapa dipindahkan padahal lagi sayang-sayangnya kan Oke Tapi sebelum kita bahas kemana-mana dulu ya Yang viral tadi Kita bahas dulu lah sedikit Kenapa masyarakat Latina tidak Mengizinkan kurang berkenan kakak ke Timur Ada apa sih sebenarnya Apa yang kakak lakukan di sana Sebenarnya yang kita lakukan itu Normalitas aja Tidak ada yang berlebihan Karena menurut kami Masyarakat itu sekarang itu Yang dibutuhkan itu Bukan hal-hal ceremony yang Wah-wahan Tapi yang mereka butuhkan itu adalah Sentuhan langsung dari pemerintahnya Mungkin itu yang saya lakukan Sentuhan langsung Berarti kemarin kakak di Latina Sering bersentuhan dengan masyarakat ya Dalam tanda kutip Maksudnya sering turun ke masyarakat Kemudian mendengarkan Apa yang dikeluhkannya Kemudian apa keinginan masyarakat itu Seperti apa Selagi masih bisa kita akamudir Kita kemudir Akamudir ya Tapi semuanya kemarin di Latina Setelah kakak pergi Tidak ada lagi PR kan Insya Allah tidak ada Tidak ada lagi ya Sudah selesai semua Nah sekarang di Timur Di Timur apa sih yang pertama kak lihat Di Timur itu di Payekumbu Timur Pertama sekali kakak menginjakkan kaki lah Di sana Apa yang pertama kakak lihat di Payekumbu Timur itu Begitu kami dipindahkan ke Timur Itu kan sebenarnya Menurut pimpinan Kami dipindahkan ke Timur Dikarenakan Keberhasilan kami Dalam Pencapaian vaksin Karena vaksin di Latina Sebelum kami menjadi camat di Latina itu Latina yang hanya 8 ribu Jumlah penduduknya Yang wajib di vaksin Itu pada saat itu Berada di posisi paling akhir Nomor 5 Urutan nomor 5 Di 5 kecematan di Kota Payekumbu Ya Itu Latina paling sedikit Paling sedikit target vaksinasi Pada saat itu Tetapi Begitu kami menjadi camat Di Latina Dalam waktu 3 bulan Memang kemarin itu dalam waktu 3 bulan Kami langsung di posisi nomor 2 Langsung di posisi nomor 2 Karena itu yang saya sampaikan tadi Masyarakat itu butuh sentuhan langsung Dari pemerintah Dan kami memang untuk Dalam rangka Vaksinasi itu memang langsung terjun ke masyarakat Oke Nah kemudian di Latina Di Timur juga seperti itu Karena pimpinan menganggap kami berhasil Maka dipindahkan ke Timur Karena Target vaksinasi untuk Timur itu lebih kurang 22 ribu orang Jadi ada sekitar 3 kali lipat 3 kali lipat ya Dari Latina 9 kelurahan di sana ya Iya 9 kelurahan Dengan jumlah penduduk sekitar 32 ribu Yang wajib vaksin 22 ribu Nah pada saat itu Timur di posisi nomor 3 Timur di posisi nomor 3 Nomor 3 Oke Iya Tapi targetnya masih sedikit Nah begitu kami di Timur Alhamdulillah kami sempat menjadi nomor 1 Sempat menjadi nomor 1 Aduh kalah ya di Pekumbu Utara Pekumbu Utara punya saya Sekarang Pekumbu Utara paling rendah ya Oke Dan target itu tersampaikan di Sampai ya di Pekumbu Timur ya Sampai insya Allah Nah ini yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat Mungkin ada tips atau trik Kenapa kakak bisa Secepat itu Bersosialisasi Menyentuh Hati-hati masyarakat itu Ada trik-trik khusus enggak? Ada Kita dalam ilmu pemerintahan kan diajarkan Pada sekolah dulu Diajarkan Bagaimana cara memerintah Bagaimana menjadi seorang pimpinan Oke Nah disitu kami memberdayakan semua elemen masyarakat Termasuk lurah-lurahnya sendiri Dan kita memberikan target kepada lurah Kita harus begini harus begini Pokoknya Bapak Ibu lurah semuanya Harus bisa mencapai target ini Dan selain itu juga kita Mengikutkan serta semua elemen masyarakat Baik itu RT-nya, RW-nya, LPM, PKK, Bunda Kanduang Dasawisma Kita ikutkan Jadi mereka Merasa bertanggung jawab dengan program pemerintah itu Sehingga apa? Sehingga alhamdulillah target kita bisa tercapai Oke kak Kalaupun tidak kakak lakukan Seperti itu berjibaku Seperti itu kakak tetap jadi camat Tetap dengan honor segitu Ini kenapa? Ini kan capek-capek aja Oh enggak dong Kalau bagi saya jabatan itu adalah amanah Dan kita harus Melaksanakan amanah itu sebaik mungkin Karena kami berpikir Kalau pribadi ya Mungkin enggak tahu yang lain Yang lain pasti juga begitu Kalau kita tidak berbuat sesuatu itu di masyarakat Kayaknya ada yang kurang Ada yang kurang ya? Iya Itu yang pertama Yang kedua itu Seakan-akan kita menghindar dari Teman jawab kita Dan pernah kita juga Disumpah di bawah kitab suci Malu ya Kayaknya enggak ada yang bisa kita perbuat Tapi banyak juga Pejabat-pejabat yang kurang malu Tidak disini Di Kongu sana Sama Korea Utara Di Pekumbu Enggak ada Apalagi Indonesia Nanti blacklist lagi Ganti host Hostnya suka barbar Oke kak Kita langsung kita bahas tentang Ini yang viral kemarin Oke kita kasih tahu lagi Ke masyarakat Kota Pejabat-pejabat dan sekitarnya Beliau ini kak Dewi Centong Yang terkenalnya sebenarnya namanya Aslinya Dewi Novita MSI kak ya SSTP MSI S2 ya Waduh Saya Kalah akademis ini ya Sebenarnya Tapi enggak apa-apa Ada kebanggaan bagi saya Untuk mewawancara Seseorang yang tingkat Akademisnya lebih tinggi Daripada saya Suatu penghormatan itu Kita bahas yang lagi viral kemarin Oke Apa sih sebenarnya Yang terjadi kemarin Sehingga masyarakat Kota Pejabat-pejabat Viral Mengetahui kakak Karena viral di media sosial Akun-akun besar media sosial Di Kota Pejabat-pejabat Membicarakan semua Apa yang terjadi sebenarnya Di timur itu Kemarin itu ada masalah jalan Yang sebenarnya masalah ini Sudah berlarut-larut Selama tujuh tahun Dari tahun 2015 yang lalu 2015 Ya Masalah jalan ini Cuman Kalau di sini Kami menilai permasalahan itu objektif Kami tidak ada keberpihakan Kepada siapapun Kami melakukan Yang kemarin viral itu Itu semata-mata Hanya kepentingan masyarakat Demi keamanan Kenyamanan Dan ketentraman masyarakat kami Di Kelurahan Tiakar RT2 RW5 Kecamatan Payakumbu Timur Tidak lebih dari itu Dan karena ini Sudah dari 2015 Sampai kemarin itu Tidak ada Penyelesaian Tidak ada Jalan keluar Makanya kami berinisiatif Untuk mengundang Semua unsur masyarakat Oke Nah Di pada saat itu Kami mengundang LPM RT RW Niniak Mama Ketuakan BPN PUPR Semua ya Salpo PP Subdenpom Kenapa dalam hal ini Kami memanggil Subdenpom Karena Ada kaitannya Dengan salah seorang Oknum TNI Oke Nah ini 7 tahun Ini kan duri dalam daging ya Selama 7 tahun ini ya Ini Akhir Endingnya dari kemarin Itu gimana ini Kak Endingnya Kan Kami pengen ya Tanah Tanah beliau tersebut Untuk diukur ulang Diukur ulang Ya Sebenarnya Ada Yang jadi permasalah Sambil beliau Beliau Mengatakan Bahwasannya Tanah beliau Terpakai untuk jalan Oke Oke Tetapi Dalam kenyataannya Dalam tata kotanya Dalam tata ruangnya Itu tidak terpakai Satu sentimeter pun Karena jalan tersebut Sudah Digeser oleh Developer Ke arah Kolam renang Oke Tidak terpakai Satu sentimeter pun Itu menurut Tata ruang kota Tata ruang kota Oke Berarti kan itu Sudah diukur ulang Nah yang terpakai Itu adalah Tanah Kolam renang Di situ ada kolam renang Untuk umum Itu Dan itu kan Tidak ada hubungannya Dengan si oknum ini Tetapi Kami menilai Ini sepertinya Ada permasalahan pribadi Kalau permasalahan pribadi Jangan dibawakan Ke masyarakat Karena itu ya Jangan sampai Mengganggu Keamanan Kenyamanan Dan ketentraman Masyarakat Silahkan oknum ini Menyelesaikan Masalah ini Dengan yang bersangkutan Tetapi jangan sampai Mengganggu masyarakat Itu aja Nah Pada saat itu Kami ingin mengukur ulang Karena kami menghadirkan BPN juga Iya betul Tetapi Si oknum Tidak mau untuk Melakukan Pengukuran ulang Karena apa Karena Menurut laporan masyarakat Tetangga sebelah jihad Sebelahnya Itu tanahnya Sudah terpakai oleh si oknum Makanya si oknum Tidak mau untuk diukur ulang Nah Kalau seandainya Si oknum kooperatif Pada saat itu Kalau menurut Kami sendiri Kami pribadi Kalau memang tidak ada terpakai Kenapa Yaudah ukur aja Gak masalah kan Kalau tidak ada Tanda kutip Atau ada Udang dibalik batu Yaudah Ya ibu silahkan aja Ukur Kalau ibu gak percaya Kalau memang tanah saya Ada terpakai Kan harusnya seperti itu Tapi ini kan tidak Nah gini kak Kalau menurut Pemikiran orang Sebelum-sebelumnya Kalau situasi Seperti itu Agak sedikit panas Tapi kemarin Dilihat kondusif Ini komunikasi kakak Dengan Orang-orang di sana Dengan Orang-orang yang terlibat Ini bagaimana Ini sebenarnya Sehingga situasi bisa Sekondusif itu Jangan jawab dulu ya Kita break Sejenak Pemirsa Otaki Kembali lagi bersama saya Dan tentunya Masih dengan Bintang tamu yang sama Alhamdulillah Kakak saya ini Masih bersedia Duduk Di depan saya Untuk diajak Bincang dan diskusi ya Sekarang Kakak saya ini Masih ya Masih Masih disini Masih disini Dan masih di timur ya Suatu saat nanti Saya pengennya Kakak kita ini Melihat timur itu Dari Kota Asih Amin Amin Doa-doa orang yang leneh Itu biasanya menjadi kenyataan Amin V-nya jangan lupa Oh iya Bukan siang Oke Kita lanjutkan pertanyaan Di segmen Satu akhir tadi ya Yang belum sempat dijawab Gini Kak Biasanya Kalau dalam situasi itu Panas Saya sering lihat Di berita Itu sering Bermasalah Ya benar Betul-betul Antara dua kubu itu Cekcok Sehingga Masyarakat ya Betul-betul terganggu ya Kenapa kemarin bisa Sekondusif itu Apa yang Kakak lakukan Sebenarnya disana Sebenarnya Yang kami lakukan itu Normatif aja ya Normatif Normatif itu Maksudnya kita menempatkan Diri kita Selaku aparat pemerintah Melintas aja ya Ya Jadi Tetapi Dalam suatu Permasalahan Itu yang Yang paling penting itu Memang adalah Komunikasi Ya Komunikasi Semua Apapun itu masalah kita Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari Pergaulan itu yang penting sekali Komunikasi Apabila komunikasi kita itu Sudah terjaga dengan baik Insya Allah Semua Permasalahan Semua kendala Akan bisa terselesaikan dengan baik Oke Tapi ini boleh dijawab Boleh tidak Selama 7 tahun Berarti kurang komunikasi Mungkin Mungkin Caranya berbeda Caranya berbeda Cara pendekatannya berbeda Mungkin ya Ya Kalau kami mungkin Sebelum kami melakukan eksekusi Kami melakukan Komunikasi secara pribadi dulu Oh pribadi dulu Kita Ya Karena kan memang harus kayak gitu Karena Kadang-kadang Masyarakat itu perlu dihargai loh Bukan yang hanya Ujuk-ujuk Kita kasih surat Pak hadir ya gini Enggak Tetapi Komunikasi yang baik itu tuh Walaupun kita tidak ada Kepentingan apa-apa Walaupun kita tidak ada Urusan kepemerintahan Tetapi komunikasi Khususnya itu mungkin Bagi untuk Pemuka-pemuka masyarakat itu Memang harus Kita jaga dengan baik Walaupun hanya sekedar Sehel wajah Komunikasi Titik tengahnya Titik terangnya Komunikasi ya Betul Memang sebelumnya Itu memang diajarkan Atau bagaimana ini Kak Itu kan Cara kita sendiri-sendiri Memerintah Memimpin Oke Kan ada juga sih Pejabat-pejabat ini Yang dikasih seminar Untuk berbicara Tapi Public speaking Tapi kenyataannya Pas di lapangan Salah gak sih Perumpamaan Ada sih Malah ribut Jadi Umpamanya kemana Lagi analogi yang gak masuk akal Tapi gak apa-apa ya Untuk di Indonesia Gak ada yang seperti itu Di luar tanah sih Akhirnya terjadilah Perang Ukraina Sama Rusia Oke Kak Ini semuanya Alhamdulillah Kemarin sudah clear Tinggal kita menunggu Clearnya dalam arti Gimana ini Kak Clearnya memang Sampai saat ini Tidak ada komplain Tidak ada penyerangan Kalau dulu itu Menurut cerita Yang sudah-sudah Setelah Pernah juga Dilakukan hal yang Seperti kemarin Tetapi tetap Ada perdebatan Tapi Alhamdulillah Kemarin Sangat kondusif Keadaannya Karena Kita memang Melibatkan semua unsur Dan kita juga Memberikan laporan Kepada pimpinan beliau Termasuk Karena apa Karena selama 7 tahun yang lalu itu Si Oknum ini Suka memutarbalikan fakta Oh begitu loh Konan katanya Itu yang disampaikan beliau Lain Misalnya Saya bilang A Nanti dilaporkan Kepimpinannya Saya bilang B Oke Dan itu kemarin terjadi Sehingga Antara pimpinan beliau Dengan kami Selaku kepala wilayah Camat Payakumbu Timur Ada sedikit Kesalahpahaman Sampai akhirnya Kami dicari-cari oleh Intel Intel Kodim Payakumbu Dan Intel Kodim Batu Sangkar Tetapi Alhamdulillah Pada saat itu Saya Turun Pernah turun Dengan kasih ekbang kami Mencari informasi Sebenarnya Tetapi kami diserang oleh beliau Dengan mengeluarkan kata-kata Yang tidak bagus Dan ada beberapa kata-kata Yang Ya biasa lah ya Kayak di Lambe-lambean Yang dipotong hanya sedikit Tetapi nanti ditambah bumbunya Jadi bikin heboh Tetapi Karena kami mempunyai dokumentasi yang lengkap Akhirnya Semua yang diadukan itu bisa terbantahkan Oke Bisa terbantahkan Iya Ini kakak perpanjang atau cukup Kalau seandainya dia mau memperpanjang Oke Kita langsung Kakak sendiri lah Kakak sendiri yang merasa Tidak Dalam posisi bersalah Dan dikasih Kata-kata yang tidak pantas Seperti itu Sangat tidak pantas Sangat tidak pantas Kalau kita uraikan itu Pemerintah Gitu lah ya Bahasa yang tidak apa Tetapi Kalau kami pribadi Secara pribadi Mungkin kami mempunyai hati yang seluas semudera Iya Siap Siap ya Yang bisa memaafkan siapa saja Kalau dia mau diperpanjang boleh Kalau dia mau diperpendek boleh Oh semua bisa diatur aja Semua bisa diatur Semua bisa dikomunikasikan Makanya intinya itu adalah komunikasi Iya Oke 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 Sebanyak itu masyarakat di Payakumbu Timur Berberapa ribu tadi 20 ribuan ya 32 ribuan Kalau masyarakat secara keseluruhan Yang 22 ribu itu adalah wajib vaksin Wajib vaksin ya Oke dan juga mungkin satu usaha nanti Wajib mencoblos ya Amin Oke Pilih centong Nomor 2 Sudah kemarin sudah berfoto di Mobil BA1 ya Iya Bisa saja satu usaha nanti ya BA1 ini dari unsur Kaum bawa Tapi kan Kalau kita melihat Sumatera Barat ini kan masih tabu Dengan pimpinan Kan mau melihat Sumatera Barat ini semuanya Enggak Enggak Sumatera Barat dengan 19 kabupaten kota itu kan masih tabu dengan pemimpin perempuan Iya Tapi enggak tahu ya suatu saatnya Amin kan ya Amin Jangan lupa V V saya cuma makan siang doang Oke Enggak lebih dari itu Takutnya gini Kak Saya juga sering Dengan kakak Dengan Wali kota Wawa Enggota DPRD Saya berurusan itu hanya pekerjaan Pas ketemu akrabnya minta apun Iya Tapi setelah itu saya enggak mau lagi WA telepon segala macam Oke Kenapa Kenapa yuk Karena lebih berbahaya orang yang bertemu sebentar Tapi sering WA Istri sakit Mertua mau ke sana Anak mau masuk sekolah Curhat 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 ini Curhat Jadi saya pengennya enggak mau yang seperti itu Jadi ketemunya kayak akrab banget Setelah itu ya clear Kalau ketemu lagi oke Berarti profesional ya Intinya profesional Saya kemarin kayak gitu Udah seperti itu aja Setelah itu enggak ada lagi Oke Ini kenyataannya banyak disini Yang kayak gitu Banyak ya Kita takutnya Enggak cerdas dalam Menuntukan nanti Takutnya ketika Ini maaf-maaf kata Kak Ya Seandainya kakak nanti Duduk di sana BA satu ya Ini seandainya ya Tapi bisa jadi Saya ikut mengantarkan Kalau saya pribadi sudah mengantarkan Saya pulang Oh gitu Enggak nampun-nampun lagi Kayak saya misalnya Kayak saya di Ini curhat jadi saya Misalnya saya dinikahkan oleh orang tua Dengan seorang perempuan Oh dengan seperempuan Bukan dengan maaf Kemudian diantarkan ke rumah perempuan Ya udah Enggak dijemput lagi Enggak dijemput lagi Kalau mau balik ke rumah Mau pulang Ya pulang aja sesekali Iya Itu aja Kalau sudah kita antarkan orang Ya udah Kita menikahkan orang Janba balia puluh gitu Janba balia Oke Ya nama menikahkan orang Kita harus siap habis modal Oh iya Ininya enggak Modal sudah habis Dia duduk Minta Oke 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 Balia pokok Balia pokok Oke Jangan ngelantur kemana-mana Nanti dibilang pula kakak Oh si Centeng mau Apa ini Ya pemikiran orang sih beda-beda Biarin aja Biarin aja Biarin aja lah kodok menggonggong Oke Kita lanjut ya Nah kak Ini Komunikasi Intinya komunikasi Nah Kita Naik lagi Mau dibawa kemana Pak Ekomu Timur Ini kalau dalam persi kakak Kalau kami Selaku kami Kepala wilayah Sekarang ya Di Pak Ekomu Timur Kami pengen Membuat sesuatu Terhadap Timur Membuat sesuatu Iya Oke Oke Dalam arti kata Dalam artian Timur itu dilirik sama orang Selama ini gimana? Selama ini kan Kalau orang datang ke Pak Ekomu Yang ditahu kan cuman Barat Barat ya Iya Barat lah ya Ngalau Gitu kan Tetapi kami pengen Suatu saat One day Payakumbu Timur itu Begitu orang ke Payakumbu Oh di Payakumbu Kita kesana Ke Payakumbu Timur Ada ini loh Ada ini loh Ada ini gitu Mungkin Mungkin Kami Kita gak ada Gak ada yang akan Kita bisa angkat Gak ada Gak ada Kalau ngalau kan Sudah dari dulu Gitu Gitu aja Mungkin kami mempunyai Espektasi lain ya Dengan ngalau indah Tetapi Untuk sekarang ini Kami tidak bisa Berbuat apa-apa Untuk ngalau indah Karena Bukan Gawenya kami Oke oke Sekarang Gawenya kami itu adalah Payakumbu Timur Di Payakumbu Timur Kota-kota Payakumbu Secara keseluruhan Yang mempunyai Lima kecamatan Lima kecamatan itu Mempunyai Adat Budaya Masing-masing Ya betul Kalau Kota-kota Ngadang Gini Di utara ini ya Beda lagi Beda lagi Utara Kota-kota Nampe Beda lagi Timur beda lagi Payakumbu itu dulu kan Hanya tiga kecamatan Payakumbu Timur Payakumbu Barat Payakumbu Utara Itu kan ada kecamatan Sekarang Menjadi Ada pemekaran Timur Dengan Utara Itu ada pemekaran Jadi sekarang menjadi lima Nah di timur Timur itu Istimewanya Dia mempunyai Tiga kerapatan Adat Negeri Kan Kan Ya Kan Payobasuang Kan Tiakar Kan Ayotani Yakin kak bisa masuk Untuk urusan kan ini Insya Allah Ini datuk-datuk loh kak Iya Datuk-datuk itu kan Tapi sudah ya Di Latina sudah Tentangan terbaratnya itu dulu ya Sudah Selesai kan Oke oke Makanya tadi itu Intinya komunikasi aja Pendekatan Oke Di timur Begitu banyak Adat Istiadat Adat Budaya Kesenian Makanan Contoh Pacu Jawi Pacu Jawi Ternyata Pacu Jawi di Payobasuang itu Itu beda dari yang lain Kalau dulu kan Biasanya Pacu Jawi Cuman Pacu Jawi udah gitu Ternyata Kalau di Payobasuang Di Kelurahan Koto Panjang Koto Panjang Tepatnya dulu itu Memang termasuk Kelurahan Payobasuang ya Kemudian dipecah Jadi Koto Panjang Payobasuang Nah Kelurahan Koto Panjang itu Pelaksanaan Pacu Jawi itu Ternyata Pas finalnya itu Ada arak-arakan Arak-arakan Si Jawi tersebut Sama Panitia Dan Toko Masyarakat Dibuat Seremonialnya Iya Dan itu kami agak kaget Makanya saya bilang Yalah gak apa-apa Sebelum saya arah-arakan Baju merah Saya arah-arakan Sama Jawi aja dulu Gitu lah Oke Kak Ini ada Sedikit isu sensitifnya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Boleh dijawab Boleh tidak Oke Kak Tapi tetap dijawab Ya harus dijawab Disini ya Ini kursi panas Tapi Kak gak merasa panas Kala saya merasa panas ya Oke gini Intinya komunikasi tadi Walaupun dengan Datuk-Datuk Kalau kita pintar komunikasi Semua bisa di eksekusi Tapi Dari beberapa sudut pandang Ini komunikasi Kalau sudah lancar Singkron gak Dengan penampilan Ini Ini penampilan yang sering Dipermasalahkan Yang sering Dinyinyirin oleh netizen Oke Apakah di kenyataannya Di dunia nyata Di timur sana Juga Dinyinyirin Atau bagaimana Jangan jawab dulu Kita break Sejenak Pemirsa Otaki Kembali lagi bersama saya Dan tentunya Masih dengan Bintang tamu yang sama Alhamdulillah Akak kita ini Masih bersedia Duduk Di depan saya Ini yang sudah Kedua kali Kak ya Basah basi dulu lah kita Dua kali Basah basi busuk Akhirnya Kak masuk Nominasi dan terpilih ya Bintang tamu Otaki Terpavorite Paling menarik Wanita Ya betul Itu rembuk loh Kita Yang laki-lakinya Dapat Pak Wawa Bisa gitu ya Kami disandingkan Yang laki-laki Pak Wawa Yang perempuannya Dewi Centong Iya Oke Sebenarnya banyak Yang cantik Cuman yang menarik Susah Beda ya Gestur kita melihat Seseorang itu kan Beda-beda Ini rembuknya kita Dua hari loh Memilih Pas ulang tahun Dina yang ke 10 tahun Sudah ya Sudah dianterin ya Sudah Penghargaan dan pelakarnya Oke Tadi kita di segmen Dua Akhir tadi Belum Pertanyaan yang belum sempat dijawab Tetap Isu sensitif ini ya Oke Yang menjadi perbincangan netizen Gak tahu Kalau di dunia nyata Gimana Apa yang terjadi Sebenarnya Di dunia nyata Apalagi kakak sering Bersentuhan dengan Datuk-datuk Datuk-datuk ini Agak sensitif loh Dengan Penampilan Pakaian dan segala macam Bagaimana Selama ini Apalagi Apalagi ya Nanti di gimmicknya Dibikin bur Kakak single parent Ya betul ya Betul Masih Masih sampai sekarang Masih betah Sendiri Oke bagaimana ini kak Tanggapannya Emang betul Iya kan Iya ya Emang betul Emang itu kenyataan Di lapangan itu Seperti itu Kakak cocoknya Di IKN nanti Jadi pejabat Yang baru itu Di Kelimantan Kelimantan Iya yang baru Ibu kota yang baru Jadi Yom Jadi sebenarnya itu Emang betul Kita tidak Kita objektif aja ya Kita fair-fair ya Kita rasional aja Yang Rio tanyakan itu Rumor di masyarakat Emang iya Ya betul kan Camat gini Tapi saya gak buat-buat ya Emang betul Tetapi Kalau kita cerdas berpikir Ya Penampilan seseorang itu Packaging seseorang itu Begitu kita datang Yang dilihat itu apa Penampilan kan Ya betul Mungkin Dulu-dulu-dulunya Camat itu identik Dengan Mak-mak Iya betul Kita gak mak-mak juga sih Iya Dua anak ya Dua anak Kelas 3 Kelas 3 SMA 1 Kelas 2 SMA 2 Itu yang lebih tua dari kakak Yang mana Iya kan Iya oke Kita fair aja Dan sebenarnya Saya udah mak-mak juga Umur sudah 40 lebih Iya betul Tapi seperti gak 40 kan Enggak Seperti 39 Tidak tahun Tidak tahun Oke Oke Nah Tetapi kita harus berpikir Objektif Kita harus berpikir Rasional Contoh Satu makanan Pernah melihat PY kan PY pada saat Dikemas dengan Plastik putih Bening Itu harganya Cuman seribu Tuh Tetapi Pada saat PY itu Packagingnya itu Dibagusin Kemudian Ditaruh di supermarket Harganya bisa Satu bungkus 5 ribu Begitupun juga kita Tergantung kemasan Pada saat Kita Datang ke seseorang Kalau Style kita Penampilan kita Cuma nyeleneh aja Orang akan Bersilantas angan Iya bersilantas angan Tetapi Begitu kita Dengan style Kita sendiri Oh ini siapa Oh ternyata ini Ibu jamat Nah Tadi Rium Menyampaikan Kepada kami Bagaimana nih Menghadapi Pada saat Kami diundang Acara adat Kami akan Menyesuaikan diri Dengan Baju adat Pada saat Kami diundang Acara pengajian Kami akan Menyesuaikan diri Dengan baju gamis Berarti saya Suuzon selama ini Kirain kakak Ketika diundang Di pengajian Sama datuk-datuk Pakaiannya tetap Beda Beda dong Suuzon Masyarakat Entah juga Suuzon Akhirnya terbuka Disini Iya Saya juga pernah Lihat kakak Pakai sumting gitu Iya Takulok tanduk Takulok tanduk Takulok kompong Oke Takulok kompong Nah Makanya Kami pribadi Juga bisa Menempatkan diri Berpakaian itu Seperti apa Kalau pada saat Saya berpakaian kantor Seperti inilah Iya Tidak menyalahi Iya pada saat Saya berpakaian PDH Yaitu saya pakai Tanda jabatan Saya pakai Tanda Mangkok Karena apa Karena Di tanda jabatan itu Di tanda jabatan Yang dibahu Sama yang di Mangkok Itu adalah Itu beban yang Saya pikul Sebagai kepala wilayah Beban Beban Benar kan Beban Beban Amanah yang Suatu amanah Yang diamanahkan Yang dipercayakan oleh pimpinan Untuk memimpin wilayahnya Karena kami Camat-camat yang ada di Payakunggu ini Adalah Perpanjang tangan Dari wali kota Iya betul Ini beban ya Bukan untuk bangga-banggaan Bukan Bukan untuk memusuhkan dada Bukan gaya-gayaan Bukan gaya-gayaan foto Dengan tanda jabatan Dek di depan Ada mangkok di dada Enggak Tapi itu Kalau masyarakat tahu Itu adalah beban Bagi kami kepala wilayah Beban itu ada di pundak kami Berarti intinya Penampilan ini Disesuaikan dengan Situasi dan kondisi Iya Nah itu Masyarakat harus tahu Kakak mungkin gak tahu ya Penampilan saya Kayak gini Saya juga Tiap hari salat maghrib loh Karena dituntut Berjamaah loh Saya di salat bawa anak Tapi sepertinya kan Karena dituntut kan Karena dituntut Ada Kegiatan otaki Shooting otaki Harus Harus seperti ini Supaya orang kenal Kan Supaya Soalnya waktu Kemarin-kemarin Saya pernah Ini cerita ya Ketinggalan helm Taunya Orang ingat Saya kayak gini Bukan nama saya Bukan tempat saya kerja Ya kamu yang ketinggalan helm Di sini Penampilan kamu kayak gini dulu Akhirnya kan Oke Jadi jangan menilai Seseorang itu dari penampilan Tidak ya Tidak Tapi Tapi dalamin dulu Kalau penampilan bagus Gak bisa menyelesaikan Kurang komunikasi Gak juga kan Percuma kan Oke Dulu itu camat itu Ibu-ibu Yang coba dalam Yang tidak Jauh dari kata modis Ya malah dulu Yang seperti itu Malah orang gak tahu Iya Pas camat itu Tahunya orang dulu Kalau ada kegiatan Kegiatan aja Iya Dan sekarang pun kan Kami satu-satunya camat perempuan Di Paya Kumbu Sekarang ya Iya Oh iya Betul Betul Dulu pernah ada di sini Ibu Devi Sekarang sudah Pindah ke satu pintu Betul Oke Masih ada Enggak udah Terakhir ini Ada sesuatu Pesan-pesan yang ingin Kak Sampaikan untuk Khususnya lah Masyarakat Paya Kumbu Timur lah Sebenernya kamera Normatifnya Kami hanya ingin menjadi Pemimpin yang bisa berguna Bagi masyarakat Yang bisa mengayomi masyarakat Tetapi lebih dari itu Kami menginginkan Suatu saat Paya Kumbu Menjadi Kecamatan yang dilirik Kecamatan yang mempunyai Suatu potensi wilayah Yang bisa mendatangkan banyak orang Sehingga apa Sehingga kehidupan Perekonomi masyarakat sekitar Akan lebih meningkat lagi Oke Terakhir ini Sekali lagi terakhir ini ya Tadi udah terakhir Sekali terakhir lagi Yang kedua terakhirnya Tapi agak sensitif lagi Aduh Itu kan pesan-pesan Untuk masyarakat Paya Kumbu Timur Ini pesan-pesan mungkin ada Untuk orang yang sering DM Melihat penampilan kakak Tapi komunikasinya amburadul Jadi yang sering DM saya Yang nanyain Kak udah punya anak berapa Kak suaminya di mana Itu kayaknya susiti banget ya Sebenarnya ya Aduh Sekarang saya jelaskan Coba rubah komunikasi Anda Coba rubah komunikasi Anda Jangan langsung-langsung aja Tolong coba yang lebih elegan dikit ya Benar Oke Kak makasih ya Sudah di sini Maaf kalau ada salah-salah kata Sama-sama Kita doakan Apapun yang kakak inginkan Mimpi-mimpi terbesar Yang belum kesampaian Di Paya Kumbu Timur Jadi kenyataan secepatnya Amin Kami juga seperti itu Semoga Otak ini Lebih bisa memberikan edukasi Yang benar Tadak masyarakat Ini kebenar dari tadi ya Cuma cara kita aja yang beda Kita tak bisa performa Kemudian TV Denai Juga Bisa lebih berjaya lagi Amin Untuk tahun-tahun ke depannya Semoga masih tetap bisa eksis Sehingga bisa memberikan edukasi yang bagus Yang sebenarnya Terhadap masyarakat Memberikan pemberitaan yang berimbang Dan netral Dan netral Jangan saling menyudutkan ya Kayak TV-TV nasional di Korea Utara Seperti itu Kurian itu nasional Ya nasional Korea Utara Jadi tergantung warna aja Amerika Tahun ini warna ini Ya kesana Oke makasih Kak Sekali lagi Apa lagi ya Sudah ya Sudah Oke Pemirsa Utaki Cukup sekian Utaki kali ini Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata ya Baik yang saya sengaja Maupun yang sangat Saya sengaja ya Karena memang itu Tujuan saya duduk disini ya Oke dari bincang-bincang Kita bersama Kakak Dari Centong Novita Ada banyak sekali Kesimpulan Ada sekitar 3033 Kak Oke Tapi hanya satu ya Ingin saya ungkapkan Mengutip dari kata-kata beliau itu Yaitu Jangan perdebatkan Nyinyirkan penampilan seseorang Tapi lihat kinerjanya Itu sekitar yang penting Betul Dapat kesimpulannya Saya merangkum sendiri Dari semua Kita bisa Kita lebih Apa ya Kita akan bangga Apabila kita Bisa berbuat untuk masyarakat Apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat Nah intinya malu sama jabatan ya Malu sama sumpah yang pernah Dulu kita Ucapkan Ucapkan ya Itu di bawah kitab suci loh Jangan main-main ya Jangan bengembagaan Oke Cukup sekian Karena kita masih dalam suasana pandemi Tetap pakai masker Jaga jarak Jaga hati Jaga perasaan Dan jaga hubungan baik Dengan siapapun Termasuk dengan Camat Payakumbu Timur Kak Dewi Centong Agar kita Melihat sisi kerjanya saja Jangan lihat yang aneh-aneh Walaupun Anda suka Tapi bilang nyinyir Tidak suka Dekat istri ya Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh